Nah guys bagaimana nih dengan episode yang barusan saja kalian saksikan tentunya semakin menarik kan Di adegan sebelumnya terlihat bahwa Kinan dan juga Abimana akan makan siang di sebuah tempat yang tentunya dekat dengan pinggir kolam Di sini mereka berdua pun saling memuji satu sama yang lainnya Namun di adegan berikutnya ketika Kinan dan Abimana sedang berada di kamar Tiba-tiba pacar dari Reno pun mengirimkan pesan kepada Kinanti bahwa dirinya akan curhat kepada Kinan Namun Abimana mengatakan jangan pernah ikut campur urusan Reno Bahkan kali ini pun Kinan tidak peduli lagi kepada pacar Reno itu ya guys Dan di sini terlihat Reno yang masih mencoba untuk menemui Ana Namun Ana enggan untuk ditemui oleh Reno Dan dia pun akhirnya menghindar dari Reno Karena Reno telah menyakiti hatinya Namun ternyata di adegan berikutnya ketika polisi akan memindahkan Radit ke sebuah tempat Namun ternyata ada hal yang begitu menegangkan Di mana Radit pun harus mengalami kecelakaan Di sini Abimana yang mendengarkan hal ini tentu saja berpikir di dalam hatinya Dia pun mengatakan bahwa seandainya Radit tidak jahat seperti itu mereka akan berdamai Namun setelah mengetahui bahwa Radit akhirnya meninggal karena kecelakaan tersebut Di sini Abimana pun langsung saja bergegas mendatangi kantor polisi untuk menanyakan hal yang sebenarnya terjadi Apakah memang Radit benar-benar telah meninggal dalam kecelakaan tersebut Dan di sini tentunya Anita yang mendengarkan hal itu begitu bahagia Dia pun mengatakan di dalam hatinya Jika Radit memang telah meninggal Dirinya akan aman dari rahasia yang pernah dia lakukan bersama Radit Namun kita tidak tahu apakah Radit memang benar-benar meninggal ya guys Dan di sini Dan di sini Dan di sini